Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kok gak semangat ya? Boleh izin ya? Semangat pagi Kalau semangat pagi walaupun sudah malam tetap semangat pagi Biar gak ngantuk ya, saya berdiri Baik, Bapak Ibu sekalian Ini ramai sekali, saya berbahagia sekali Mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Ibu di Surabaya Tapi sepertinya masih ada yang muda-muda ini Jadi saya salah sebut juga kalau Bapak Ibu ya Ini ada banyak juga kaum milenial gitu ya Mungkin yang mempunyai usaha peternak ini ternyata banyak juga yang masih muda ya Bapak Ibu dan Mas Bak ya Yang di belakang Ada juga kah yang mahasiswa? Ada yang hadir? Ada ya? Luar biasa Baik Saya tanya dulu ini untuk ke Panitia ini berarti Saya punya waktu berapa Mbak? Panitia Mbak? Waktunya berapa? 30 menit 30 menit, baik Karena begini Bapak Ibu Mbak Mas Untuk menjelaskan kur ini Bisa 30 menit bisa, 15 menit bisa 2 hari 2 malam pun bisa Jadi tergantung dari kesedihan waktu Baik Berhubung waktunya 30 menit Saya akan cepat saja Menjelaskan kur Yang secara esensinya Terkait dengan audiens yang hari ini hadir Yaitu Peternakan dan Perikanan Rakyat Baik Silahkan di Ini mana? Bisa next Ini mana? Operatornya mana? Oh baik Saya bawa sendiri saja ya Jadi secara umum Pemerintah ini berpikir Apa sih sebetulnya yang ditujukan Untuk mengapa kur ini Kredit usaha rakyat ini diluncurkan Ini untuk apa? Jadi asbabul nuzulnya bagaimana? Jadi kita menuju dulu Bagaimana kondisi perekonomian di Indonesia Ya Jadi karena saya dari Menko Perekonomian Jadi ingin menunjukkan Perekonomiannya Ini kok gak respon ya Kemana mbak? Ya Baik Jadi Perekonomian Indonesia Kalau dilihat dari secara historis Dari 2015 Sampai ke titik terendah Kemudian meningkat terus Jadi sampai dengan 2018 Ini sangat baik Seperti itu Tetapi Kemudian kita melihat juga Banyak indikator Pertumbuhan ekonomi ini Dikuti oleh indikator yang lebih baik lagi Seperti Tingkat kemiskinan menurun Kemudian pengangguran juga menurun Indeks gini juga Semakin membaik Nah ini kemudian Terlalu cepat ini Lebih fokus lagi ke UMKM Nah sekarang kita melihat UMKM kita Secara jumlah Mengacu pada data Dari BPS Ada berapa Bapak Ibu? Sensusnya Sekitar 62 juta Tetapi Proporsinya adalah seperti ini Jadi proporsinya Ternyata 99,9% itu adalah Yang mikro Jadi yang Dari puluhan tahun yang lalu Yang mikro Belum ada yang naik Menjadi kecil Yang kecil Belum ada naik Yang menjadi menengah Seperti itu Berbeda dengan negara-negara yang lain Yang dulunya Proporsi terbesarnya mikro Sudah berhasil naik kelas Kita belum Seperti mereka Itu PR Itu perlu dicatat ya Nah ini kemudian Menko Perekonomian menjadi Menjadi satu Menteri Koordinator yang Menjadi lead Untuk pemerataan ekonomi Jadi kita Ada program Pemerataan ekonomi Seperti ini ya Jadi yang namanya Adil itu Tidak harus sama Tetapi Keadilan adalah Seperti ini Menonton bola ini Artinya Diberikan porsi Sesuai dengan Nah itu Supaya semuanya bisa Nonton bola Begitu Bukan diberikan Hak yang sama Bukan Tapi sesuai dengan Porsinya Itulah namanya Adil merata Kita masuk ke Kredit usaha rakyat Jadi Dengan latar belakang yang tadi Pemerintah ingin Supaya Kredit usaha rakyat ini Diluncurkan ke Tengah masyarakat Untuk membantu Yang lemah Artinya Supaya Keadilan yang Merata ini Tercapai Bagaimana Membantu yang Lemah Dengan Itu tadi Mengacu kepada Yang 62 juta UMKM tadi Kita Fokus lagi Ke yang masih Lemah Masih lemah itu Seperti apa Ya berarti Yang belum Mempunyai Tenaga Belum Mempunyai Keunggulan Untuk Bisa Mengakses Macem-macem Pembiayaan Pemasaran Asetnya Masih kurang Itulah yang Jadi sasaran kur Intinya begitu Tadi sudah Disampaikan Di Pembahasan Dari sambutan-sambutan Sebelumnya Bahwa Bapak Ibu Tahu Bahwa kur Sudah ada dari 2007 Sudah ada dari 2007 Kemudian dihentikan Sampai dengan 2014 Itu yang kita sebut Dengan kur lama Itu dengan Skema subsidi Imbal jasa penjaminan Suku bunganya Yang di Bebankan kepada Depitur Berapa Masih ada ingat 22 persen Terakhir itu Untuk kur mikro Kur mikro itu Kur Sampai dengan 25 juta Kalau yang kita sebut Kur kecil Di atas 25 juta Sampai dengan 500 juta Jadi ini Sekaligus Nyambungnya tadi ya Bahwa kalau 500 juta Enggak cuma dapat Setengah ekor Bapak Ibu 500 juta Kalau belikan sapi Dapat berapa ya Banyak Jadi kur bisa Sampai dengan 500 juta Kembali lagi Kemudian Pemerintah Mengevaluasi lagi Ini tujuan kur Kur untuk membantu Yang lemah Kalau membantu Yang lemah Bunganya masih tinggi Artinya masih Apa Masih berat Untuk UMKM kita Yang masih lemah Nah Berdasarkan itulah Kemudian 2014 Dihentikan Kur yang lama Kemudian Dari Januari 2015 Sampai dengan Agustus Tidak ada penyaluran kur ya Jadi kur stop dulu itu Sampai dengan Diluncurkan lagi Kur baru Yang kita sebut kur baru ini Skemanya adalah Subsidi bunga Jadi subsidi bunga itu Tujuannya apa Pemerintah mensubsidi Supaya Penerima kur ini Hanya terbebani Dengan suku bunga yang Rendah Jadi Secara historis Bisa Dilihat disini Awalnya adalah Tadi 22 ya Nah dari kur Subsidi bunga ini Awalnya Menjadi 12 Tahun 2015 Setahun kemudian Turun lagi langsung Menjadi 9 Kemudian Dari 9 Menjadi 7 Jadi sekarang ini Bapak Ibu 7 Ada yang nanya enggak Mau turun lagi enggak Ada yang nanya Ada yang pengen Turun lagi enggak Kalau ditanya Pasti begitu ya Nah tapi Saya kasih bocorannya ini Pemerintah belum ada Rencana untuk menurunkan lagi Jadi Mudah-mudahan dengan 7 persen ini sudah Cukup Untuk Diakses oleh UMKM kita Yang masih lemah tadi 7 persen itu Pemerintah Membayar Subsidi Jadi Realnya sebetulnya Subsidinya itu Lebih besar daripada Yang ditanggung oleh UMKM Jadi untuk Kur mikro Yang sampai dengan 25 juta itu Bapak Ibu Yang punya Peternak Peternak Kini Mengakses kur Hanya dibebani 7 persen Efektif Per tahun Dicatat ya Efektif per tahun 7 persen Artinya apa Kalau Distarakan dengan Flat per bulan Berapa Disini ada BRI Hadir Dari Sinarmas Ada juga ya Ada Ada 3 penyelurkur Hadir Jadi setara Dengan 0,48 0,48 Persen Flat Per bulan 0, Itu murah Sekali Bandingkan dengan Kredit-kredit yang lain Saya jadi marketing Betul Jadi saya memang Marketing kredit usaha rakyat Tapi untuk Umum Kemudian Ini tadi yang Sudah saya sampaikan Jadi Evolusi kur Seperti itu Tujuannya sudah jelas Realisasi kur Dari 2015 Tadi Sampai dengan Saat ini Secara Akumulasi Adalah 398 Triliun Jadi sudah banyak Jadi akumulasi Dari 2015 Kemudian Di sebelah sini Ini menunjukkan Pemerintah Tidak hanya Menetapkan Plafon Jadi Plafon itu Ditetapkan di Setiap Akhir Tahun Untuk Tahun Berikutnya Itu yang kita sebut Target penyaluran Tahun Berikutnya Jadi Misalnya Seperti tahun ini Pemerintah Sudah menetapkan Plafon Penyaluran kur Adalah 140 Triliun Bapak Ibu Tahu Nolnya Berapa ya 140 Triliun Banyak Sekali Banyak Sekali Tetapi Tidak hanya Itu Pemerintah Juga Mendorong Supaya kur Ini Dimanfaatkan Sebesar-besarnya Untuk sektor Produksi Jadi Kita Membagi Sektor itu Sektor Produksi Dan Non-produksi Disini ada Jadi Sektor Produksi Dan Non-non-produksi Artinya Apa Kalau Melihat di Stories-nya Kur Ini Ternyata Dari 2007 Tadi Yang Kur Lama Sampai Dengan 2014 Ternyata Lebih Besar Terserap Ke Sektor Perdagangan Pak Horas Dari BRI Pasti tahu Itu Jadi Ke Sektor Perdagangan Sampai Yang Terakhir 2014 Hampir 70% Ke Sektor Perdagangan Jadi 66% Ke Sektor Perdagangan Artinya Pak Pemerintah Harus Hadir Disini Kalau Dibiarkan Saja Mekanismenya Ternyata Bank Ini Lebih Suka Membiayai Kur Itu Ke Sektor Perdagangan Betul Kan Pak Jujur Pak Biar Kita Enggak Ngantuk Ini Sore Sore Seperti Ini Langkah Yang Diambil Pemerintah Kemudian Menetapkan Minimal Porsi Kur Untuk Sektor Produksi Atau Gampangnya Sektor Non Perdagangan Itu Meningkat Terus Dari 2017 40% 2018 50% 2019 2019 Berapa 60% Jadi Tahun Ini 60% Realisasinya Ketika Ditetapkan targetnya 40% Penyalur kur Masih bisa Tertawa Karena apa Mudah untuk Mencapai Kemudian Ditetapkan 50% Bagaimana Tercapai Enggak Ternyata Tidak Tercapai Jadi Targetnya 50% Ternyata Hanya 47% Kemudian Yang tahun Ini Bagaimana Targetnya 60% Sampai Kondisi Mei Baru Tercapai 43% Ini Sudah Nyambung Belum Dengan Topik Kita Hari Ini Yang Disebut Dengan Sektor Produksi Apa Yang Non Pedagangan Apa Peternakan Pertanian Perikanan Industri Pengolahan Apalagi Jasa-jasa Yang Terkait Dengan Ini Jadi Yang Non Pedagangan Kenapa Pak Menko Enggak Mau Kalau Kuri Banyak Ke Sektor Pedagangan Ada Mahasiswa Ekonomi Enggak Disini Mahasiswa Ekonomi Ada Enggak Oh Pertanak Semua Oh Iya Mungkin Ada Sedikit Pengantar Ilmu Ekonomi Begitu Jadi Kalau Sektor Pedagangan Jumlah Barang Yang Ada Di Masyarakat Tetap Enggak Kalau Barangnya Sepuluh Diperdagangkan Barangnya Nambah Enggak Tetap Ya Sepuluh Ya Diperdagangkan Kesepuluh Orang Barangnya Nambah Enggak Enggak Yang Nambah Apa Harganya Nambah Nah Itu Yang Terjadi Kalau Dibiarkan Saja Yang Terjadi Adalah Inflasi Kemudian Economic Overheating Nah Itu Dia Tujuannya Itu Jadi Ini Perdagangan Kalau Menurut Pak Menko Perekonomian Tidak Perlu Dibantu Dengan Kur Sebetulnya Dengan Sektor Real Tadi Berjalan Otomatis Perdagangan Pun Akan Berjalan Jadi Harusnya Kur Ini Memang Untuk Sektor Peternakan Perikanan Pertanian Industri Pengolahan Dan Lain-lain Nah Sekarang Permasalahannya Kalau Bank Disuruh Mencari Sendiri Peternaknya Ada Dimana Pak Pusing Enggak Pak Pusing Pak Ya Pak Begitu Ceritanya Jadi Forum Forum Seperti ini Memang Dibutuhkan Untuk Mempertemukan Dan Asosiasi Asosiasi Tadi Yang punya Data Punya Kebutuhan Itu Yang kami Butuhkan Juga Untuk Bertemu Dengan Para Peternaknya Para Nelayan Atau Pembudaya Ikan Ini Kita Lanjutkan Slide Realisasi Kur Secara Akumulatif Memang Secara Provinsi Paling Banyak Ada Di Jawa Tengah Menyusul Jawa Timur Dan Jawa Barat Ada Yang Tau Enggak Kenapa Kok Ngumpul Di Pulau Jawa Berarti 54% Di Pulau Jawa Itu Jawabannya Gampang Karena Manusianya Memang Kumpulnya Di Jawa Jadi Sebanyak 55% Ternyata Masyarakat Kita Tinggal Di Pulau Jawa Dan Kur Ini Diberikan Kepada UMKM Yang Notabene Adalah Manusia Itu Jawabannya Kemudian Lanjut Ini Untuk Realisasi Di Sektor Per Sektor Sesuai Dengan Kode LBU Realisasinya Sampai Dengan 31 Mei Ternyata Sektor Pertanian Ini Sudah Akumulasinya 15 Triliun Untuk Tahun Berjalan Kemudian Secara Akumulasi Dari Tahun 2015 Adalah 33 Triliun Itu Sebetulnya Sudah Meningkat Dengan Adanya Restriksi Dari Pemerintah Tadi Tetapi Perlu Tetap Dibantu Untuk Mencapai Yang 60% Tadi Bapak Ibu Lanjut Ini 2019 Tadi Sudah Saya Sampaikan Masih Ya Jadi Untuk Plafon Tahun 2019 140 Triliun Nah Ini Kira-kira Untuk Peternak Dan Melayan Pemudaya Ikan Butuhnya Berapa Kira-kira Dari 140 Dari Komite Tidak Tidak Membatasi Katakanlah Untuk Peternak Hanya Sekian Persen Tidak Jadi Silahkan Sesuai Dengan Kebutuhan Dari 140 Triliun Itu Silahkan Mengambil Berapa Persen Tadi Untuk Endorse Dari Pemerintah Sudah 60% Silahkan Dimanfaatkan Minimal Untuk Subsidi Punga Kur Mikro Yaitu Kur Yang Sampai Dengan 25 Juta Subsidinya Adalah 10 Setengah Sedangkan Kur Kecil Subsidinya 5,5% Untuk Kur Penempatan TKI Subsidinya Paling Besar 14% Karena Termasuk Collection Fee Jadi 14% Suku Bunganya Tetap 7% Efektif Pertahun Ini Untuk Pengertiannya Kur Ini Tadi Banyak Yang bertanya Di Belakang Layar Ini Kur Ini Sebenarnya Untuk Individu Atau Untuk Kelompok Atau Untuk Siapa Jawabannya Disini Jadi Pengertiannya Kur Kredit Pembiayaan Modal Kerja Kenapa Garis Piring Kredit Pembiayaan Artinya Apa Kur Ini Bisa Konvensional Maupun Syariah Kalau Syariah Kan Tidak Mengenal Kredit Tapi Pembiayaan Kemudian Modal Kerja Dan Atau Investasi Kur Ini Bisa Dalam Bentuk KI Maupun KMK Jangka Waktunya Berbeda Kalimat Berikutnya Kepada Debitur Individu Badan Usaha Dan Atau Kelompok Artinya Apapun Terima Kur Bisa Individu Bisa Juga Kelompok Bisa Juga Badan Usaha Tadi 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 Ada Pertanyaan Kalau Individu Boleh Boleh Dapat Kur Selanjutnya Sektor Ekonominya Apakah Dibatasi Ini Yang Menjadi Pertanyaan Dan Bahkan Saya Ragu Ini Untuk Penyalur Kur Apakah Sudah Paham Atau Belum Karena Sebelumnya Memang Kur Ini Dibatasi Sektornya Hanya Untuk 6 Sektor Tadinya Tapi Dengan Permen Code 8 Lampiran Sektor Ini Dicabut Artinya Seluruh Sektor Bisa Dibayai Oleh Kur Tetapi Yang Sesuai Dengan Kriteria Yang Ada Di Batang Tubuh Begitu Ini Yang Mendasari Apa Yang Mendasari Hal Ini Tidak Dibatasi Sektornya Karena Ternyata Ada Sektor Sektor Tertentu Yang Menjadi Sasaran Dari Kur Ternyata Tidak Seperti Yang Kita Bayangkan Misalnya Apa Kalau Di Sektor Kelautan Perikanan Itu Ada Petani Garam Petani Garam Itu Kalau Menurut Bususi Dengan Suratnya Itu Termasuk Sektor Saya Tetapi Ternyata Kalau Di Kode LBU Laporan Bank Umum Yang Dilaporkan Ke Bank Indonesia Sekarang Di OJK Masuknya Kemana Ke Sektor Pertambangan Lucu Kan Lucu Tapi Ya Begitu Jadi Karena Hal Ini Selama Bertahun Tahun Yang Menamanya Petani Garam Itu Tidak Bisa Mengakses Kur Makanya Kemudian Sektor Ini Tidak Dibatasi Lagi Tetapi Mana Yang Masuk Kriteria Tadi Pengusaha Kecil Masih Belum Kuat Masih Butuh Dibantu Nah Itulah Semuanya Bisa Masuk Masuk Ke Kur Selanjutnya Selanjutnya Yang Paling Penting Lagi Ini Untuk Penyalur Jadi Penyalur Kur Ada 43 Bapak Ibu Kami Sebutnya Penyalur Kur Karena Terdiri Dari Semua Lembaga Keuangan Boleh Menjadi Penyalur Kur Jadi Ada Perbankan Dan Ada Non Bank Yang Perbankan Ini Ada Yang BWN Jadi Ada BRI BNI BN BTN Semua Jadi Penyalur Kemudian Ada Bank Swasta Ada BPD Yang Non Perbankan Ada Multifinance Ada Multifinance Seperti FIF Indosuria ITC First Indofinance Dan Ada Juga Yang Dalam Bentuk Kooperasi Jadi Ada Kooperasi Kospin Jasa Obur Mas Dan Guna Prima Jasa Ini Tiga Kooperasi Menjadi Penyalur Kur Nanti Kalau Ada Yang Bertanya Lagi Apakah Kooperasi Yang Ada Di Jawa Timur Boleh Menjadi Penyalur Kur Boleh Yang Di Jawa Timur Kalau Enggak Salah Sidogiri Ada Jawa Timur Dulu Pernah Mengajukan Menjadi Penyalur Kur Tapi Kemudian Belum Di Follow Up Selanjutnya Ini Untuk Penerima Kur Tadi Sudah Penerima Kur Sudah Nah Yang penting Lagi Sekarang Ada Skema Kur Khusus Jadi Kur Khusus Ya Jadi Yang Dimaksud Dengan Kur Khusus Ini Apa Sekarang Tadi Ada Kur Sekarang Ada Kur Khusus Jadi Khususannya Dimana Jadi Pemerintah Ini Juga Ternyata Berpikir Bahwa Kalau Kur Hanya Sampai 500 Juta Kalau UMKM Membutuhkan Dari 500 Juta Jok Pie Bahasa Jawanya Gimana Itu Seperti itu Jok Pie Kalau Kurang 500 Jutanya Kurang Nah Ini Bisa Dengan Yang Namanya Kur Khusus Khususannya Terletak Di Satu Harus Berkelompok Yang Kedua Harus Ada Mitra Ada Gambarnya Kan Sebentar Saya Mau Tunjukkan Gambarnya Ini Tidak Respon Nah Jadi Harus Ada Mitra Jadi Ada Tiga Pihak Ini Yang Dinamakan Kur Khusus Jadi Bagaimana Rilnya Yang Paling Mudah Begini Bapak Ibu Contohnya Misalnya Kalau Satu Orang Dapatnya 500 Juta Kalau Untuk Peternakan Misalnya Sapi 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 Kalau Katakanlah Kalau Pelihara Sepuluh Kayaknya Tidak Balik Modal Saya Tidak 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 Harus Punya Sapi 100 Untuk Balik Modal 100 Kalau Satu Ekor Sapi Berapa Harganya 25 Ya 25 Juta 20 Juta 20 Juta Kali 100 Berapa Berapa Wah 2,5 M Sudah lewat Dari Kur Itu Nah Berarti Bisa 2,5 M Berarti Kalau Satu Orang 500 Juta Ngumpulin Ngumpulin Lima Orang Sudah Bisa Ya Sudah Berkelompok Lima Orang Kemudian Mengajukan Ke bank Ke penyalur kur Yang tadi Secara berkelompok Ini kita Mau Mengajukan kur Untuk Beli 100 sapi Ini Misalnya Nah Tapi dia Harus ada Mitranya Siapa Terus Jadi Sebuah Perusahaan Besar Yang bisa Menjamin Dari Kelompok Ini Awal Sampai Akhir Jadi dari Beli Bakalan Sampai Memeliharanya Misalnya Sapi Sapi Perah Mungkin Atau Sapi Pengemukan Sapi Dari Beli Bakalan Kemudian Bagaimana Dia Menggemukan Sampai Menjualnya Nanti Dibeli Oleh Si Mitra Ini Nah Itu Harus Ada Itu Nah Ini Yang Khususnya Disitu Ini Contoh Untuk Yang Pertanakan Kalau Untuk Perikanan Apa Saya Langsung Aja Ini Berarti Untuk Perikanan Jadi Kalau Untuk Perikanan Contoh Yang Paling Sama Seperti Ini Juga Pak Menko Melihat Ada Kebutuhan Nelayan Ini Ternyata Tidak Bisa Menangkap Ikan Yang Lebih Banyak Karena Kapalnya Kecil Kapal Kalau Kecil Itu Ternyata Hanya Bisa Sampai Ke Berapa Meter Berapa Puluh Meter Dari Pantai Untuk Dapat Menangkap Ikan Lebih Banyak Dia Butuh Kapal Yang Lebih Besar Nah Kapal Yang Besar Ini Ada Nah Bapak Lebih Expert Kalau Saya Mau Tahunya Dikit Dikit Aja Pak Nah Itu Katanya Begitu Pak Kapal Yang Di Atas Tiga GT Katanya Mahal Nah Kalau Kalau Nelayan Dapat Kurul 500 Juta Itu Dapat Kapalnya Cuma Separuh Bahasanya Begitu Atau Malah Gak Dapat Sama Sekali Kapal Layar Pak Ya Itu Karena Ternyata Kapal Itu Mahal Jadi Kapalnya Saja Plus Alat Tangkapnya Itu Bisa Sampai 2 Miliar Lebih Nah Itu Bisa Diatasi Dengan Kur Khusus Untuk Perikanan Rakyat Ini Jadi Tiga Orang Nelayan Bisa Berkelompok Mengajukan Kur Ke BRI Untuk Beli Kapal Dan Alat Tangkapnya Nah Itu Pak Yang Kur Khususus Ini Nanti Kita Diskusi Dan Kekhususannya Lagi Ini Untuk Kur Kur Ini Tetap Sama Yang Lain Jadi Bisa Sampai 500 Juta Untuk Per Orang Nah Ini 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 Jadi Untuk Kebutuhan Biayanya Ternyata Untuk Untuk Kapal Seperti Ini Sepertinya Sudah Setengah Jam Sudah Baik Bapak Ibu Nanti Mungkin Dilanjutkan Dengan Diskusi Setelah Ini Sudah Baik Terima Kasih Kami Tunggu Pertanyaannya Dan Diskusi Yang Akan Lebih Mendalam Lagi Assalamuala